Ini dia motor NMAX yang terbaru Lekukan kaki kalian itu akan seperti ini Kalau ada produk baru Biasanya orang itu akan membandingkan terlebih dahulu guys Sebelum dia membeli produk baru tersebut Seperti di Yamaha ini Ada produk baru yaitu Yamaha NMAX 2024 ya terbaru Nah kebanyakan orang biasanya akan mempertimbangkan dia Sebelum mau beli NMAX terbaru ini Apa sih kelebihannya Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan motor NMAX yang 2023 Di video ini saya akan membandingkan motor NMAX 2023 dengan motor NMAX terbarunya Ini akan menjadi bahan referensi kalian Ketika kalian hendak membeli motor Yamaha NMAX terbarunya Lalu NMAX yang 2023 masih ready gak bang? Kita ulas di video ini ya Kalau kalian sudah tertarik dan ingin atau berniat membeli motor Yamaha NMAX yang terbaru Seperti yang warna putih dan warna hitam ini Maka biasanya akan membandingkan terlebih dahulu dengan NMAX pendahulunya NMAX pendahulunya ini masih ada Ini tahun rakitan 2024 ya guys Karena memang Yamaha NMAX ini baru satu bulan yang lalu di launching Jadi untuk dari bulan Januari hingga bulan Juni ini masih ada nih guys Ini rakitan 2024 ya Nah perbedaannya apa aja Motor Yamaha NMAX yang lama dengan Yamaha NMAX yang barunya Tentu ya guys ya Kalau dibanding-bandingkan pasti ada kelebihannya Ada juga kekurangannya seperti itu Nah di video ini kita akan ulas guys ya Kita akan ulas perbandingan antara NMAX 2023 ini Kita bandingkan dengan Yamaha NMAX yang terbarunya ini guys Yang kita lihat ini adalah yang tipe Neo Lalu yang warna merah adalah yang Neo S Sedangkan untuk yang warna hitamnya adalah yang tipe Turbo Kita bahas dari bodinya terlebih dahulu ya guys ya Untuk motor NMAX yang lama ini guys 2023 ini Bodinya lebih besar Bodinya lebih panjang Kalau kita bandingkan dengan NMAX yang terbaru Yang terbaru ini guys Dia lebih pendek ya Enggak sepanjang motor NMAX yang 2023 Kalau kita bandingkan ya Panjangnya sekitar 1933 guys Ini untuk yang NMAX terbaru Sedangkan untuk NMAX yang lama Ini panjangnya 1966 Nah jadi Sekitar 30 sentian Untuk motor NMAX yang terbarunya ini Lebih pendek seperti itu Lalu pertanyaannya Apa dampaknya bang Ketika motor ini Panjangnya sekarang dipangkas Tidak panjang Atau sama dengan motor yang terdahulu Kelebihannya guys Untuk motor yang terbaru ini NMAX Akselerasinya jadi lebih gesit ya Dia tentu jadi lebih ringan Dan Slap-slip di jalanan ibu kota Lebih lincah Dibanding dengan motor yang Pendahulunya Seperti ini Ini bukannya Tidak lincah ya Ini pun lincah Tapi lebih lincah Yang baru Karena dia lebih kecil Panjangnya Dibanding dengan yang ini Panjang serta lebarnya Ini lebih besar guys Dibanding dengan Yang baru Lalu apa Kelebihannya bang Untuk motor yang 2023 ini Karena dia panjang Dan lebar Untuk motor yang 2023 ini guys Tentu ada keunggulannya ya Dengan panjang dan lebar Tentu itu akan berpengaruh Kepada Banyaknya penumpang Yang ada disini Kalau kalian badannya besar Istri kalian besar Bawa anak satu Masih oke lah ya Masih oke Karena memang panjang dia Ditambah di depan Untuk di bagian decknya ini guys Ini terlihat lebih Panjang nih ya Ada space Ruang kosong Yang cukup Lumayan Kalau Kita Mau Membandingkan Ruang space ini Dibanding dengan Yang terbaru Kalian perhatikan Ini ada jarak Yang cukup Lumayan Untuk motor Yang 2023 Dan Ternyata guys Kalau kita Bandingkan dengan Yang ini Untuk yang terbarunya Ini Dia Di bagian decknya ini Spacenya terlihat Lebih pendek guys Nah Itu ya Spacenya lebih pendek Untuk Ke belakangnya pun Terlihat Agak buntet ya Kalian bisa lihat tuh Nah jadi Guys Disini Kalau kalian Mau Memanfaatkan Ruang yang Ada di bagian deck ini Ya tentu jelas ya Ini akan Kalah Kalau kita Bandingkan Dengan yang Ini Kalau Kita bicara Pemanfaatan Ruang di bagian Decknya ini guys Untuk selanjutnya Adalah Kelebihan Dari motor Yang 2023 Dibanding yang Baru Adalah Karena Ini panjang Maka Posisi Kaki kalian Disini Itu Selonjorannya Enak ya Terasanya Pas Nah Karena ada Ada ruang yang Panjang disini Jadi Kaki kalian Selonjorannya itu Gak cepet Pegel Seperti itu guys Berbeda lagi Jika Kalau kita Bandingkan dengan Yang terbaru ini Guys Karena ini Lebih pendek Maka Untuk Posisi Pijakan kaki Yang di depannya Ini Terlihat Agak mundur Sedikit ya guys Karena memang disini Bagian decknya ini Pendek dia Jadi guys Posisi reading kalian Kakinya itu disini Terlihat Agak sedikit Menekuk Dibanding dengan NMAX Yang 2023 Guys Seperti yang Kalian Lihat ya Ini saya Coba Duduki Untuk motor NMAX Yang 2023 Saya Masih Merasa Kaki saya Itu Nyaman ya guys Dengan Pijakan kaki Di bagian depannya Ini Ya maaf ya Kalau saya Nunjukin kaki Ini Saya Nggak Ada Rasa Beban Yang Menekuk Atau Seperti Apa gitu ya Jadi kaki saya Ini Relax guys Relax ya Kalian bisa Lihat Ini lutut saya Ini posisi Saya Duduk Di jog Yang Pembatas Pembatas Belakang ya Seperti ini guys Nah Sekarang Saya akan Membandingkan Ya Lakukan Posisi Kaki saya Jika saya Duduk Di motor NMAX Yang baru Nah Ini dia guys Ya Saya Sedang Duduk Di motor NMAX Yang baru Ini NMAX Yang baru Inilah Posisi Kaki saya Seperti ini Memang Kalau Dilihat Dari Kamera Agak Terlihat Sama Saja ya Tapi Kalau Kalian Rasakan Itu Agak Sedikit Berbeda Kaki Kita Itu Tidak Relax Tidak Relax Seperti Kita Duduk Di NMAX 2023 Ya Kalau Posisi Kaki Saya Mentop Kesini Kebawah Itu Jadinya Melipat Begini Guys Ya Seperti Tangan Saya Melipat Begini Kalau Saya Agak Naikkan Ke Atas Memang Agak Landai Ininya Ya Tapi Dia Di Bagian Ujung Kaki Belakang Ini Dia Tidak Ada Tidak Ada Sandaran Ya Guys Ya Karena Kalau Saya Posisinya Begini Jadi Saya Menekan Kaki Saya Menekan Pijakan Yang Ada Di Bagian Bawah Sepatu Saya Seperti Itu Nah Berbeda Dengan Yang Lama Karena Yang Lama Itu Posisi Pijakannya Agak Begini Guys Ya Agak Begini Agak Begini Nah Kalau Yang Ini Agak Agak Kebelakang Seperti Ini Nah Seperti Itu Ya Nah Ini Dia Motor NMAX Yang Terbaru Lekukan Kaki Kalian Itu Akan Seperti Ini Ya Jika Kalian Bersandar Di Bagian Pijakan Depan Nah Coba Sekarang Kebawah Kakinya Nah Jika Menginjak Kaki Yang Bawah Seperti Ini Untuk Teman Saya Yang Sedang Duduk Di Motor NMAX Terbaru Sekarang Kita Bandingkan Dengan NMAX 2023 Nah Ini Dia Guys Untuk NMAX Yang Lama Saya Sekarang Mau Nanya Ke Teman Saya Lebih Enak Yang 2023 Apa Yang Itu Untuk Kaki Selonjoran Enak Yang Ini Oke Katanya Lebih Enak Yang Ini Guys Coba Kakinya Kebawah Sekarang Nah Ini Dia Posisinya Memang Terlihat Sepertinya Sama Saja Oke Udah Sepertinya Sama Saja Namun Teman Teman Dengar Sendiri Ya Tadi Apa Yang Diomongkan Oleh Teman Saya Bahwa Dia Pun Sama Ya Lebih Enak Untuk Selonjoran Kaki Di NMAX Yang Lama Lalu Bagaimana Dengan Desain Terbaru Dari Motor Yamaha NMAX Ini Kalau Yang Ini Ini Balik Lagi Keselera Kalian Saya Hanya Menampilkan Perubahannya Saja Di Bagian Lampu Jelas Perubah Ya Guys Untuk Yang Terbaru Seperti Ini Lebih Modern Dibanding Dengan NMAX Yang 2023 Kalau Kalian Tidak Mempermasalahkan Soal Lampu Silahkan Kalian Tentukan Aja Sendiri Mau Yang 2023 Tampilan Lampunya Seperti Ini Terlihat Sangat Sederhana Memang Jika Dibandingkan Dengan Tampilan Lampu Yang 2024 Ditambah Untuk NMAX Yang Terbaru Dia Punya Tampilan Panelmeternya Sudah Canggih Sudah Keren Banget Ini Baru Namanya Motor NMAX Panelmeternya Luar Biasa Salut Saya Desainnya Ditambah Desain Daripada Kaper Stang Lampu Lalu Untuk Tombol Tombol Agak Sama Saja Fungsi Dan Lain Lain Dia Disini Nambah Satu Menu Ada Di Bagian Ini Kalau Yang Lama Kan Adanya Di Depan Seperti Itu Tampilan Seperti Ini Untuk NMAX Yang Baru Dan Inilah Tampilan Panelmeter Untuk Motor NMAX Yang Lama Beserta Kaper Setang Ya Kalian Bisa Lihat Perbedaannya Ada Di Menunya Itu Ada Ada Di Depan Sini Kalau Yang Baru Ada Disini Kaper Setang Ini Keren Juga Tapi Panelmeter Dan Kaper Setang Ini Jelas Kalau Kita Bandingkan Dengan Yang Baru Masih Kalah Lebih Lebih Keren Yang Baru Nah Itu Dia Guys Penjelasan Dari Saya Soal Perbandingan Antara NMAX Yang Lama Dengan NMAX Yang Baru Dengan Kesimpulan Bahwa Motor NMAX Yang Baru Tampilan Dan Desainnya Lebih Modern Namun Panjang Dan Lebarnya Berkurang Untuk Kenyamanan Ridingnya Pun Agak Berkurang Karena Pendek Apa Panjangnya Dikurangi Berbeda Dengan Yamaha NMAX 2023 Ini Terlihat Besar Panjang Dan Lebar Guys Ya Tapi Ada Plus Dan Minus Dengan Kalau Kita Bandingkan Antara Yang Lama Dengan Yang Barunya Pertanyaan Saya Kalian Lebih Suka NMAX 2023 Atau NMAX 2024 Kedua Duanya Ready Stock Di Daler Ini Kalau Kalian Mau Yang Model Lama Masih Ada Mau Yang Model Baru Pun Sudah Ada Gitu Gitu Aja Ya Guys Informasi Dari Saya Jangan Lupa Disubrek Kita Ngobrol Di kolom Komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh